Pelaku melakukan penculikan terhadap beberapa orang anak. Polisi membongkar kasus penculikan 10 anak di wilayah Jabodetabek serta menangkap pelaku pada Kamis 12 Mei. Dalam kasus ini, pelaku diduga hanya mengincar anak laki-laki saja sebagai korbannya. Tim Diansus 18 juga dilibatkan untuk penanganan karena pelaku merupakan residivis kasus terorisme. Dilansir oleh Tribun News Bogor, pelaku merupakan seorang pria berinisial ARA berusia 27 tahun warga Depok, Jawa Barat. ARA ditangkap di wilayah Jakarta. Kapolres Bogor AKBP Iman Imanudin dalam jumpa pers mengungkapkan bahwa pihaknya menyelamatkan 10 anak laki-laki di kawasan Senayan, Jakarta. Korban memiliki rentang usia dari 10 tahun hingga 14 tahun. Diduga pelaku hanya mengincar anak laki-laki sebagai korbannya. Dari hasil pemeriksaan sementara, ARA ternyata sudah 3 kali masuk penjara, bahkan ia baru saja keluar dari lapas Gunung Sindor pada Februari lalu. Dua di antaranya terkait dengan kasus terorisme, sedangkan satu kasus terkait dengan penipuan. ARA bahkan pernah mengikuti pelatihan di Poso selama 7 bulan. Untuk itu, Polres Bogor juga akan melibatkan Densus 88 anti-teror dalam penanganan kasus ini. Saat beraksi, modus yang digunakan pelaku adalah berpura-pura sebagai polisi yang bertugas menjadi satgas COVID-19. Ia akan menghampiri calon korban yang tak memakai masker untuk dibawa pergi. Seorang korban mengaku dirinya diajak berkeliling menggunakan motor oleh pelaku dan tidur di masjid. Polisi hingga kini masih menyelidiki motif tersangka nekat melakukan penculikan pada peluhan bocah tersebut, termasuk dugaan tindak pelecehan seksual. Polres Bogor saat ini juga memberikan trauma healing bagi para korban penculikan pelaku. Di mana pelaku melakukan penculikan terhadap beberapa orang anak yang terjadi di wilayah Kabupaten Bogor, kemudian di Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Tangerang Selatan. Saat ini dari tim Satres Krim, Polres Bogor, bersama-sama dibantu dengan Intel Brimob Bedung Halang, telah melakukan penangkapan terhadap seseorang dengan inisial ARA. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan subscribe. dan share ya!